Halo sahabat channel pusaka burung, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rejekinya, panjang umur amin amin ya robal alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang, beberapa ciri mati perkutut lokal yang dinilai baik untuk dipelihara Ada dua kategori orang yang memelihara burung perkutut, ada yang suka dengan suara anggungannya, dan ada juga yang suka dengan katurangan atau ciri matinya Karena, dipercaya memiliki tuah tertentu yang dapat mempengaruhi kehidupan pemiliknya Orang yang memelihara burung perkutut karena suka dengan suara anggungannya, tidak akan mempersoalkan katurangan atau ciri matinya Karena yang terpenting adalah kualitas suara anggungannya, sedangkan orang yang memelihara burung perkutut karena ciri mati atau katurangannya Memiliki kepercayaan bahwa, dengan memelihara perkutut katurangan bisa mendatangkan reseki atau keberuntungan serta hal-hal lainnya Katurangan berasal dari kata katur yang artinya menyampaikan dan angga yang artinya fisik atau raga Jadi, katurangan dapat diartikan menyampaikan melalui bentuk fisik, sedangkan ciri mati adalah ciri-ciri burung perkutut berdasarkan sifat atau perilakunya Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 9 ciri mati perkutut lokal yang dinilai baik untuk dipelihara Yang pertama adalah perkutut seri tumpuk atau seri rejeki Perkutut ini memiliki kebiasaan selalu buang kotoran di satu tempat, sehingga jika tidak dibersihkan lama-kelamaan kotorannya akan menumpuk atau menggunung Tidak berjajaran di mana-mana seperti perkutut lain pada umumnya Perkutut seri tumpuk dinilai baik untuk dipelihara Karena dipercaya memiliki tua untuk menumbuk reseki dan mendatangkan kekayaan Seri bisa bermakna kemakmuran, sedangkan tumpuk artinya menumpuk atau terkumpul Perkutut seri tumpuk memiliki makna sebagai pitutur atau we jangan tersirat untuk pemiliknya Jika ingin hidup makmur dan kaya, maka harus rajin menabung Yang disimbolkan dengan kotoran perkutut yang terkumpul sedikit demi sedikit dan lama-kelamaan semakin menggunung Yang kedua adalah perkutut seri lumbung Perkutut ini memiliki kebiasaan selalu tidur di atas tempat pakan Dan tidak pernah berpindah-pindah meskipun posisi tempat pakannya berkali-kali dipindahkan Perkutut seri lumbung dinilai baik untuk dipelihara Karena dipercaya memiliki tua untuk membantu memudahkan pemiliknya dalam mencari reseki Dan mendatangkan kemakmuran Seri lumbung merupakan simbol kemakmuran Sering diambil dari nama Dewi Seri yang oleh masyarakat Jawa kuno dianggap sebagai Dewi Pertanian atau Dewi Padi Yang melambangkan kemakmuran Sedangkan lumbung artinya gudang beras atau gudang padi Perkutut seri lumbung adalah simbol harapan agar pemilik perkutut ini dapat memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera Tidak kurang sandang dan pangan Perkutut seri lumbung juga merupakan wejanan tersirat untuk para laki-laki atau kepala keluarga Agar selalu menjaga lumbung atau tempat berasnya supaya selalu terisi Maksudnya, harus bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya Karena hal itu merupakan tanggung jawab seorang laki-laki atau kepala keluarga Yang ketiga adalah perkutut banyu panguripan Perkutut ini memiliki kebiasaan selalu tidur di atas wadah air minum Tapi tidak semua perkutut yang tidur di atas cepuk air minum termasuk ciri mati banyu panguripan Karena seringkali burung perkutut yang tidur di atas tempat air minum atau di atas tempat pakan Disebabkan karena merasa tidak nyaman dengan tangkringannya Bisa karena tangkringannya kebesaran, kekecilan, atau terlalu licin Jadi, untuk memastikan apakah termasuk ciri mati banyu panguripan atau bukan Caranya dengan mengganti tangkringannya berkali-kali dengan ukuran yang berbeda-beda Dan memindahkan cepuk air minumnya di tempat yang berbeda-beda Jika perkutut tersebut tetap tidur di atas cepuk air minumnya Berarti memang termasuk ciri mati banyu panguripan Tapi jika setelah ganti tangkringan ternyata perkutut tersebut tidurnya di atas tangkringan Berarti bukan termasuk ciri mati banyu panguripan Perkutut banyu panguripan dinilai baik untuk dipelihara karena Dipercaya memilih tua untuk ketentraman dan kemakmuran Serta akan membuat pemiliknya awet muda dan jauh dari penyakit Banyu panguripan artinya air kehidupan Perkutut banyu panguripan merupakan pesan tersirat bahwa Untuk bisa memiliki kehidupan yang tentram, bahagia dan sejahtera Maka, jadilah seperti air Air selalu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya Dimanapun berada menjadi sumber kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia Air juga selalu bisa menyesuaikan diri dengan tempatnya Jadi, jika ingin memberi kehidupan yang tentram, bahagia dan sejahtera Maka, kita harus bisa berlaku seperti air yang bermanfaat bagi sesama Dan bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada Dengan berbagi dan selalu membantu orang lain yang membutuhkan Maka kehidupan kita akan dipenuhi keberkahan dan keberuntungan Termasuk dalam hal reseki Karena setiap apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang sama Dalam jumlah yang berlipat ganda Dengan memahami makna Perkutut banyu panguripan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Maka orang yang memelihara perkutut ini akan memiliki kehidupan yang tentram Bahagia, sejahtera, sehat dan awet muda Karena orang yang selalu bahagia dan selalu berpikir positif akan lebih awet muda dan jauh dari penyakit Yang keempat adalah Perkutut Jogoboyo Perkutut ini memiliki kebiasaan selalu tidur di dasar kandang Biasanya tidurnya juga selalu di bawah pintu kandang Dan tidak pernah berpindah-pindah tempat meskipun sudah ganti kandang Atau ganti tangkeringan Tapi tidak semua burung perkutut yang tidurnya di bawah Termasuk keturunan Jogoboyo Karena seringkali burung perkutut yang tidurnya di dasar kandang disebabkan Karena merasa tidak nyaman dengan tangkeringannya Bisa karena tangkeringannya terlalu kecil atau terlalu besar Bisa juga karena tangkeringannya terlalu licin Sehingga burung perkutut tersebut merasa tidak nyaman untuk tidur di tangkeringan Dan lebih memilih untuk tidur di bawah Perkutut Jogoboyo dinilai baik untuk dipelihara Karena dipercaya memiliki tua untuk perlindungan dan tolak bala Terutama yang sifatnya gaib Jogo artinya menjaga dan Boyo artinya bahaya Jadi, perkutut Jogoboyo bisa diartikan menjaga atau melindungi dari mara bahaya Perkutut Jogoboyo memiliki makna untuk mengingatkan pemiliknya Agar selalu waspada Karena kita tidak pernah tahu niat jahat orang lain Dan salah satu cara yang diajarkan oleh para leluhur orang Jawa Agar terhindar dari serangan ilmu hitam Seperti santet, buna-buna, teluh dan sejenisnya Adalah dengan tidur di bawah atau di lantai tanpa menggunakan ranjang Yang kelima adalah perkutut mujur Perkutut ini memiliki kebiasaan yang unik Yaitu tidurnya searah dengan tangkringan Meskipun tangkringannya sudah berkali-kali diganti Tapi posisi tidurnya masih tetap searah tangkringan Mujur bisa diartikan beruntung dan bisa juga berarti mengarah Searah, menghadap atau terbujur Kata mujur sering digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menyebut arah berbaring Misalnya saja mujur netan artinya mengarah ke timur Mujur ngulon artinya mengarah ke barat Mujur ngidul artinya mengarah selatan Dan mujur ngalor artinya mengarah ke utara Perkutut mujur dinilai baik untuk dipelihara karena Dipercaya memiliki tua untuk keberuntungan Dan memudahkan pemiliknya untuk meraih cita-cita Perilaku perkutut mujur yang selalu tidur mujur Atau searah dengan tangkringan Mengembangkan sebuah harapan Agar orang yang memelihara perkutut ini Selalu beruntung dalam kehidupannya Dan bisa meraih cita-citanya dengan mudah tanpa rintangan Perkutut mujur juga memiliki filosofi bahwa Dalam hidup ini hendaknya kita selalu berusaha Untuk menempuh jalan yang lurus dan senantiasa mengingat Tuhan Karena pada akhirnya kita akan terbaring mujur Untuk kembali kepada Tuhan Yang keenam adalah perkutut gedong mengo Perkutut ini memiliki kebiasaan hanya Mambung pada pagi hari saja Menyongsong terbitnya matahari Dan pada siang sampai sore hari tidak pernah Mambung meskipun sudah lama dipelihara Gedong mengo artinya gedung atau rumah terbuka Mitosnya siapapun yang memelihara perkutut gedong mengo Maka rejekinya akan menjadi lancar Perkutut gedong mengo dinilai baik untuk dipelihara Karena dipercaya memilih tua untuk mendatangkan reseki bagi pemiliknya Dengan memelihara perkutut gedong mengo Maka usaha apapun yang dilakukan pemiliknya akan membuahkan hasil Sehingga reseki akan terus mengalir Tentu saja hal itu berhubungan dengan kebiasaan perkutut ini Yang selalu manggung pada pagi hari Sehingga pemiliknya bisa selalu bangun pagi untuk menjemput reseki seperti Untuk bekerja atau membuka tempat usahanya lebih pagi Sehingga akan lebih banyak mendapatkan peluang-peluang reseki Yang ketujuh adalah perkutut gedong minep Perkutut ini memiliki kebiasaan Hanya manggung pada sore hari saja menjelang terbenamnya matahari Sedangkan pada pagi dan siang hari tidak pernah manggung Meskipun sudah lama dipelihara Gedong minep artinya gedung atau rumah tertutup Perkutut ini dinilai baik untuk dipelihara Karena dipercaya memiliki tua untuk ketentraman dan kemakmuran Kebiasaan perkutut gedong minep yang selalu manggung pada sore hari Menandakan waktunya beristirahat setelah seharian beraktifitas mencari reseki Dan juga sebagai simbol menyimpan reseki yang sudah didapatkan Perkutut gedong minep merupakan pesan tersirat untuk mengingatkan pemiliknya bahwa Dalam hidup ini hendaknya jangan hanya berkutat dengan urusan duniawi saja Tapi juga harus bisa membagi waktu untuk urusan rohani Ada waktunya untuk bekerja mencari rejeki Dan ada waktunya untuk keluarga serta untuk beribadah Suara perkutut gedong minep mengingatkan pemiliknya bahwa sudah waktunya menutup rumah atau tempat usahanya Untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga dan melakukan ibadah Dengan selalu meluangkan waktu untuk keluarga dan untuk beribadah Maka kehidupan akan menjadi seimbang, harmonis dan bahagia penuh keberkahan Jika kondisi keluarga harmonis, maka semangat dalam mencari reseki juga akan timbul Sehingga bisa menggali semua potensi yang ada untuk membuka peluang-peluang baru yang akan menjadi jalan reseki Yang kedelapan adalah perkutut widaksana gastagasti Perkutut ini memiliki ciri khusus pada suara anggungan yang keras Dan tembus menggema ke berbagai penjuru sampai jarak yang sangat jauh Sehingga suaranya terdengar seperti ada di mana-mana Perkutut widaksana gastagasti termasuk sangat langka dan dinilai baik untuk dipelihara Karena dipercaya memiliki tua untuk ketentraman dan kebahagiaan Yang kesembilan adalah perkutut biksu welahan Perkutut ini tidak pernah bersuara sama sekali Meskipun sudah lama dipelihara Atau kalaupun bunyi hanya sesekali saja pada waktu-waktu tertentu Perkutut biksu welahan Dinilai baik untuk dipelihara karena Dipercaya memiliki tua untuk kewibawaan Dan memudahkan pemiliknya dalam meraih cita-cita Demikian sedikit informasi Tentang 9 ciri mati perkutut lokal yang dinilai baik untuk dipelihara Yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kum mania semua Akhirnya channel pusaka burung mohon pamit Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton